Musik Musik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hama yang biasa menyerang pada jamur itu adalah serangga. Serangga kalau sudah masuk ke dalam rumah jamur, itu harus segera dikendalikan. Karena dia akan memakan langsung dari jamur-jamur itu yang kita berdayakan. Nah, makanya harus kita antisipasi. Tidak boleh menyemprotkan insek ke dalam ruangan jamur. Kalau kita menyemprotkan, jamur itu tidak bisa tumbuh. Dia malah ikut mati juga. Jadi, kita harus kendalikan secara alami. Kita ambil serangganya, kita musnahkan. Serangga yang biasa menyerang itu biasanya akan lalat, terus kecoa. Lalat itu yang berbahaya lagi kalau dia bertelur di balik jamurnya. Dia akan bertelur di situ, nanti akan tumbuh menjadi belatung. Itu yang menjadikan jamur-jamur kita tidak disukai oleh konsumen, karena sudah merasa ada serangganya atau lalat atau belatungnya. Bisnis pengembang biayaan jamur masih terbuka luas bagi para petani di Indonesia. Akan tetapi, pengembang biayaan jamur memerlukan beberapa tips. Inilah beberapa tips yang dapat Anda ikuti. Untuk para petani yang ingin, atau teman-teman atau saudara-saudara yang ingin budidaya jamur, itu tipnya kita harus niat percaya diri bahwa dengan berusaha pasti kita akan menguntungkan. Di rumah-rumah, peta, kamar-kamar kosong itu sebenarnya bisa kita tanami jamur. Itu dengan menyiram, lantai, kita cek kelembaban udaranya, sirkulasi udaranya pasti akan tumbuh dengan subur. Nah, sekarang kita sudah mengetahui informasi-informasi tentang budidaya jamur. Untuk mengingatkan, kami ulas kembali informasinya. Hal-hal penting dalam budidaya jamur. Satu, pastikan kondisi ruangan lembab. Dua, hindari kontaminasi dengan bakteri lain. Cara mengatasi hama pada jamur. Satu, musnahkan hama dengan cara alami. Dua, tidak menggunakan insektisida. Tips berbudidaya jamur. Satu, usaha dan niat. Dua, sediakan tempat untuk budidaya jamur. Tiga, pastikan kondisi tempat cukup lembab. Empat, hindarkan dari serangan bakteri lain. Demikian informasi budidaya jamur yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat, khususnya bagi Anda para peminat usaha budidaya jamur. Sampai jumpa di liputan menarik lainnya hanya di AgroTV Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.